Kemarin saya ditanyai oleh sahabat saya, Din Samsudin, Romo pilih siapa? Nah saya menjawab, saya pegang pada prinsip saya, pokoknya jangan yang terburuk, yang terpilih, yang lain. Saya tidak punya masalah dengan pasangan Ganjar Mahfud, dan sekarang kita menghadapi situasi etika andasmu. Apa kita mau dipimpin oleh orang yang menudahi etika? Apa kita mau? Itu serius loh. Baik selamat pagi semuanya, alumni SMA Top Gun mana suaranya? Ah kurang semangat nih, alumni SMA Top Gun mana suaranya? Kurang nih kurang, masih semangat? Semangat pagi semuanya. Selamat pagi ke Pak Andika Perkasa, bersama Ibu. Dan Mbak Heti, halo. Kemudian Pak Gunawan Muhammad, terima kasih. Bapak selamat datang. Pater, terima kasih Bapak Romo. Dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu semuanya. Kalau dibilang Bapak-Bapak Ibu-Ibu emang udah tua sih, udah level nih. Ada banyak kakak-kakak disini ya. Pandika maaf saya MC-nya bukan anak milenial. Seumuran sama kita semuanya. Eh ini milenial yang ini? Enggak, 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 lu udah tua. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swasti Yasu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelum saya memulai acara kegiatan pagi hari ini, ada beberapa yang ingin saya informasikan bahwa kegiatan ini merupakan hasil gotong royong seluruh alumni SMA Top Gun. Ya, ini merupakan hasil gotong royong. Apa tujuannya? Hanya untuk memenangkan Capres nomor urut. Tiga. Ganjar Mahfud menang, menang, menang. Di sini kita all out Ganjar Mahfud. Yes, ada satu yel-yel juga yang kita harus kasih tau mereka. Cepet aja sih, ya kalau saya sebutkan bahwa alumni SMA Top Gun, Anda berteriak, all out Ganjar Mahfud menang, menang, menang. Bisa ya semuanya ya? Bisa lah, umur aja cuma nang, Kak. Kita latihan dulu. Otak masih 28. Latihan dulu, Papa Jeff. Oke, kita coba ya. Alumni SMA Top Gun, all out Ganjar Mahfud menang, menang, menang. Ini baru latihan. Satu kali lagi, tapi lebih semangat lagi. Kalau sekali lagi pasti akan lebih keras. Setuju Bapak-Bapak semuanya ya? Oke, ya. Kita siap-siap. Alumni SMA Top Gun, all out Ganjar Mahfud menang, menang, menang. Semuanya sepuk tangan untuk Anda semua. Dan saya tentunya ingin mengundang Mas Alam Ganjar untuk melakukan sambutan. Silakan Mas Alam. Kemarin kita baru rekaman bareng, suaranya bagus banget, keren. Dan tadi lihat main bola juga saya terpesona. Silakan Mas Alam. Sama kan mukanya? Sama lah. Cuma beda kurus. Cuma beda tiga tahun. Cek, cek. Ambil microphone aja, nomornya harus tiga ini. Tadi nomor lima. Wow. Random loh padahal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom Kebajikan, Rahayu. Kalau biasanya Bapak Ibu, saya itu kalau bicara di depan umum tidak pernah mengucapkan yang terhormat siapa-siapa ya siapa. Tapi sekarang istimewa karena ada dua idola saya hadir di sini. Ada Romo Magnis sama Mas Gun. Terima kasih banyak. Dan ada Pak Andika juga di sini. Tapi sudah lama saya menantikan pertemuan saya dengan Romo Magnis sama Mas Gun. Dan akhirnya bisa tercapai oleh teman-teman dari alumni Sematop Gan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Tujuan atau cita-cita bersama. Dan apabila visi itu menjadi satu, visi itu tereskalasi melalui gerakan kita, itu bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Kalau misalkan saya biasanya berkata kepada teman-teman anak muda, karena seringkali mereka melupakan hal ini adalah soal Fox Populi Fox Day. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Karena teman-teman saya itu sepertinya belum cukup aware akan hal itu. Dan saya ingin ingatkan sekali lagi di sini, kalau suara kita adalah suara yang akan menentukan bagaimana nasib kita sehari-hari itu 5, 10, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Karena momen itu bisa saja ditentukan hanya dalam satu hari itu. Nomor satu itu kita harus berkolaborasi tanpa mengatasnamakan entah tertentu, atas nama kebermanfaatan. Nomor dua, yang selalu saya dapatkan dari orang tua saya, dari pendidik saya, itu adalah bagaimana bisa menghargai orang lain. Terkait nilai-nilai toleransi, nilai-nilai mengadepankan kepentingan orang lain terlebih dahulu di atas kepentingan tersendiri. Itu yang meningkatkan adanya hasil-hasil yang luar biasa, karena kebaikan pasti akan dibalas oleh kebaikan juga. Dan saya hanya ingin menyampaikan poin ketiga, poin terakhir, karena saya sudah menyatakan nomor satu, dan nomor dua, karena kalau nomor tiga jelas, Ganjar Mahfud. Jadi untuk Bapak Ibu senior-senior di sini, mohon dukungan dan bantuannya, karena tanpa dukungan kita semua, dukungan Bapak Ibu di sini, kita tidak bisa apa-apa. Karena apa yang bisa menghantarkan kita semua ke dalam cita-cita bersama di masa depan adalah kita-kita sendiri dan suara kita. Oleh karena itu, suara kita tidak boleh dibungkam, suara kita tidak boleh berhenti, dan jangan pernah berhenti untuk bersuara akan kebaikan. Saya Alam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Alam. Ya. Masih keringatkan ini. Asik banget. Gue gak pernah foto loh. Fotoin dong. Jangan kemana-mana dulu. Mas Alam jangan kemana-mana dulu ya. Kita berikan tepuk tangan sekali buat Mas Alam Ganjar. Generasi muda yang akan memimpin negara kelak. Ya, pokoknya kita doakanlah ya. Oke? Harus-harus. Rasanya kayak Alam Ganjar kalau kayak gitu nanti. Kamu di sini panggilnya Om semua. Siang Om, siang Tante. Kecuali ini. Ini KHD aja. Yang lain Tante-Tante. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sekarang waktunya dari Panitia, alumni SMA Top Gun akan memberikan sebuah cenderamata. Sebetulnya untuk Pak Ganjar, tapi lebih jelasnya lagi saya ingin mengundang Bapak Irlan. Bapak Irlan, silahkan kami undang ke atas panggung. Baik, terima kasih. Untuk Mas Alam, kebetulan kita ada mural artis dari Canisius. Sudah menyiapkan lukisannya. Ini beliau yang melukis sendiri. Selamat siang semua hadirin. Lukisan ini saya buat setelah putusan MK keluar. Dan saya mewakili rakyat Indonesia lah mudah-mudahan menyorakan bahwa demokrasi ini udah dirusak. Dan saya ingin menyampaikan ke Pak Ganjar dan Pak Mahfud bahwa harapan rakyat Indonesia untuk demokrasi ini jangan sampai punah. Itu aja. Jadi semoga lukisan ini membuat kenang-kenangan lah buat Bapak. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangannya sekali lagi? Terima kasih. Kita diabadikan dulu, maaf. Silahkan mendekat. Saya jadi terinspirasi ada hal yang belum saya sampaikan tadi dari gambar ini. Semua hal yang saya ucapkan tadi itu hanya akan menjadi harapan. Hanya akan menjadi harapan dan angan-angan saja apabila kita tidak menitipkan. Menaruh harapan itu ke pundak-pundak orang yang tepat. Dan sekarang kita disodorkan dua putra-putra terbaik bangsa yang siap dan capable untuk pundaknya cukup kuat untuk kita titipkan harapan-harapan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan nanti dimana-mana menemukan poster. Bapak sama Prof. Mahfud menghadap belakang dengan menuliskan titipkan harapan di bunda kita. Tolong tuliskan harapan Bapak Ibu semua di pundak Bapak dan Prof. Mahfud. Yang insya Allah semoga bisa tereksekusi dan harapan itu tidak hanya menjadi harapan semata. Terima kasih. Kutitipkan Indonesia di pundakmu Ganjar Mahfud itulah tema dari poster kita. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Mas Alam, terima kasih. Salam paikan salam kami untuk Bapak dan Ibu. Dan kami persilakan. Atau mau nyanyi? Enggak, jangan. Soalnya teman-teman. Jangan nanti pada terpesona yang disini dengan suaranya. Saya mohon izin langsung pamit Bapak Ibu karena harus lompat ke agenda selanjutnya. Terima kasih banyak. Kita berikan semangat dan tepuk tangan untuk Mas Alam Ganjar. Terima kasih Mas Alam. Luar biasa sekali. Ya, gue kagak foto. Tadi udah di foto kok. Sudah? Eh, mantap. Ada juru foto gue. Tapi sepertinya karena abis ini ada Mas Andi kan fotonya disini aja. Oke, kita teruskan. Kami ucapkan juga selamat siang kepada Bapak Sofian Wan Andi yang telah hadir bersama-sama. Pak Sofian, terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang. Sekarang, Pak. Langsung saja. Baiklah, terima kasih sekali lagi Mas Alam untuk kata sambutannya. Mas Alam, sudah menginspirasi kita juga pada hari ini. Dan mari kita mendekatkan sambutan dari Bapak Andika Perkasa. Saya persilakan selaku Wakil Ketua Koordinator TPN Ganjar Mahfud untuk memberikan sambutannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ini ada Romo Magnis Suseno, ada Pak Nawan Muhammad, ada dokter sekarang ya. Dokter Beni Susetyo. Kita biasa ketemu, kayaknya bukan itu yang kita kenal. Pak Sofyan Wanandi, Mbak Sandra tadi ada juga. Terima kasih. Dan yang terutama teman-teman alumni SMA Top Gun. Pertama-teman saya atas nama tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua teman-teman dari alumni SMA Top Gun. Karena Pak Kanat telah menjatuhkan pilihannya untuk mendukung Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi ini sudah tinggal kira-kira 16 hari lagi dan alumni SMA Top Gun baru menyatakan atau membuat pilihannya. Terima kasih banyak. Jadi rekan-rekan semua dan adik-adik yang tadi main bola juga, seperti yang dikatakan Mas Jeffrey tadi di awal, bahwa kita semua di TPN, ini di tim pemenangan nasional, juga gotong royong Mas Jeffrey. Jadi penjelasan dari Mas Arsyat Rasid yang memimpin kita, gak mudah mencari dana. Sehingga kita, gak mau patungan dan banyak begitu banyak kegiatan dilakukan justru atas inisiatif dan juga atas biaya sendiri-sendiri. Makanya saya berterima kasih kepada teman-teman dari alumni SMA Top Gun yang dengan sukarela juga mau menyisakan apa yang mereka punya untuk membuat acara ini berlangsung. Nah, untuk SMA Top Gun sendiri, saya tidak akan menyebutkan nama SMA-nya ya, tapi sebelumnya kita gak terlalu asik. Karena SMP saya ada di Marsudirini. Dan waktu itu kalau SMA Marsudirini bertanding, kita suka nonton, bertandingnya ya sama SMA-SMA yang ada di sini nih, waktu itu. Saya ingat benar, kecuali dengan Pangau di Luhur mungkin enggak ya waktu itu. Tapi dengan yang lainnya, waktu itu kita bertanding baik mereka yang datang ke Marsudirini di Matraman atau kita yang ke sana. Tergantung dari waktu itu pengaturan ya. Jadi saya sangat familiar dengan SMA-SMA di mana teman-teman yang hadir pagi ini juga pernah menjadi bagian ya. Dan bahkan tetap menjadi bagian sampai sekarang. Teman-teman semua, sekali lagi, terima kasih banyak karena sudah menjatuhkan pilihan. Tapi sebetulnya kan masih banyak lagi. Masih banyak lagi teman-teman kita, adik-adik kita, anak-anak kita, mungkin yang belum menjatuhkan pilihan. Dan setiap orang menjatuhkan pilihan, saya yakin itu karena banyak sebab. Seperti saya misalnya, saya tidak terlalu kenal dengan Mas Ganjar. Tapi sebelum Pak Mahfud disebut sebagai calon wakil presiden Mas Ganjar, jauh sebelum itu, sejak kira-kira bulan Maret. Bahkan sebelum Mas Ganjar dinyatakan secara resmi sebagai calon presiden dari PDIP dan partai yang mendukung. Saya sudah menjatuhkan pilihan ke Mas Ganjar. Padahal saya ketemu ya hanya ketemu dan salaman saja. Karena Mas Ganjar waktu itu sebagai gubernur. Dan kalau bicara serius baru sekali, baru sekali itu pun masalah COVID. Karena waktu itu saya sebagai wakil ketua PCPEN, wakil ketua pelaksana, saya keliling ke provinsi-provinsi yang kasus COVID-nya terbanyak. Dan Mas Ganjar waktu itu ada di Jawa Tengah. Jadi waktu kita ke Jawa Tengah, disitulah pertama kali. Dan satu-satunya kali saya komunikasi secara one-on-one dengan Mas Ganjar. Itu pun tentang COVID. Tapi saya sudah jatuh hati. Dan saya yakin teman-teman dan rekan-rekan senior-senior semua, Begitu banyak nanti masyarakat Indonesia, tanggal 14 Februari, itu yang milih Mas Ganjar, Pak Mahfud. Mungkin juga gak pernah ketemu, hanya lihat di sosial media atau di TV. Jadi begitu banyak sebab, kita nih masing-masing nanti milih. Ada yang karena terkesan, ada yang karena wajah, ada yang karena memang tahu banyak karena mungkin kenal. Tapi ada juga mungkin yang sebetulnya gak milih. Tapi kalau membandingkan dengan pilihan lain, Mas Ganjar yang dengan Pak Mahfud yang terbaik, sehingga akhirnya milih. Padahal mungkin awalnya gak kesitu pilihannya. Jadi, yang saya ingin titipkan kepada seluruh teman-teman alumni SMA Top Gun, jangan berhenti untuk kita menyebarkan kepada teman-teman kita, sahabat, adik-adik kita, anak-anak kita, sampai nanti mau nyoblos tanggal 14. Karena apa? Karena hanya itulah yang akan bisa membawa negara kita ke keadaan yang lebih baik. Semua pasti punya, semua calon punya program kerja yang bagus-bagus, dalam tanda petik. Tetapi hanya orang yang sudah melalui, mengalami, menggeluti sendiri masalah-masalah di dalam tugas kepemerintahan yang menurut saya akan lebih cepat untuk meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan. Jadi, terima kasih saya kepada seluruh rekan-rekan alumni SMA Top Gun. Hari ini kita mendapatkan juga pandangan dari tokoh-tokoh yang jauh lebih senior lagi. Yang mungkin sudah melihat beberapa kali suksesi kepemimpinan nasional. Nah, mudah-mudahan bagi mereka-mereka yang mungkin belum menetapkan pilihan, mungkin akan bisa memetik satu atau dua atau tiga hal yang nanti dijelaskan oleh tokoh-tokoh yang akan berbicara pagi ini. Selamat sekali lagi atas pilihan teman-teman semua. Yang menurut saya secara pribadi maupun atas nama tim pemenangan nasional Gajar Mahfud adalah sesuatu yang memang sangat dibutuhkan oleh Indonesia yang akan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Dan sekarang waktunya kita akan mengundang Bapak Irlan selaku alumni Kanisius untuk memberikan sabutannya. Mas Irlan, Monggo silahkan untuk memberikan kata sabutan dari SMA Kanisius. Nomor tiga. Nomor lain gak nyala. Terima kasih. Sebelum saya memulai, mungkin saya ingin memanggil dulu beberapa teman dari perwakilan-perwakilan koordinator alumni yang ada. Dari alumni Tere Bekerja ada Timoti. Silahkan. Kemudian dari kita Indonesia terdiri dari alumni Tarakanita. Ada Mbak Putri. Kemudian perempuan kotak-kotak hijau adalah para alumni dari Santa Ursula. Ada Mbak Yudit di Podi Putro. Kemudian gue PL. Dari alumni Pangudil Hur ada Ivan. Wakil-wakil Ivan. Kemudian dari mantan pejabat. Ini alumni-alumni teman-teman dari Gonzaga. Ada Ufur, Anton Ufur. Dan satu lagi kejar Ganjar Mahfud. Alumni dari Loyola, Semarang. Satu lagi nih yang terlupa. Kalau gak salah disini ada teman-teman dari Kah Gama. Tolong perwakilannya. Silahkan. De Brito. De Brito. Oke. Oke, Santa Anjela. Santa Anjela, silahkan. Tadikah agama udah ya? Oh udah. Oke. Saya akan membacakan sedikit. Ada, ada Brito. Mas Untung. Baik. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa kerja guyup yang kita lakukan pada hari ini adalah cair. Artinya semua organ berdiri sendiri dan kita hanya bekerja sama-sama. Dan Alhamdulillah bisa terwujud aktivitas ini. Insya Allah kita akan segera membuat aktivitas lagi yang jauh lebih besar. Insya Allah akan kita lakukan sebelum pencoblosan tentunya. Entah ada kemarin dari teman-teman dari Loyola akan menyampaikan di Solo. Kita akan lakukan nanti tanggal 10 Februari. Baik. Yang terhormat Bapak Andika Perkasa selaku Wakil Ketua TPN. Kemudian tadi ada Mas Alam Ganjar yang hadir juga. Kemudian para narasumber. Ada Romo Magnis. Ada Pak Beni Susetyo. Ada Mas Gun. Ada Pak Sofian Wanandi. Ada Bu Sandra Moniaga. Dan Mbak Putri Jasmin. Serta moderator kita Mbak Ayu Utami. Dan ada Mas Andan Nasuk Aran. Thank you bro. Baiklah untuk mempersikat waktu hal yang perlu saya sampaikan adalah mimpi kita ada tiga. Yaitu Ganjar Mahfud menang Pilpres 2024. Berikutnya, visi-misi Ganjar Mahfud terlaksana nanti dalam periode kepemimpinan 2024 sampai 2029. Dan yang ketiga, kita harus menekankan kalau angka tiga ini. Indonesia semakin diperhitungkan dalam pergaulan internasional karena capaian ekonomi, pemerataan, dan demokrasi yang semakin berkualitas. Betul enggak kawan-kawan? Terima kasih. Untuk itulah kita berkumpul di sini merapatkan barisan, berbagi mimpi, dan semangat serta mengajak kawan-kawan yang lain untuk tidak usah ragu-ragu lagi memilih Ganjar Mahfud untuk menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2024 yang akan datang. Mari kita gulirkan kerja gotong-royong ini sebagai bagian dari gerakan rakyat yang semakin hari makin membesar untuk mengalahkan rasa takut, menolak upaya-upaya curang, dalam intimidasi, juga kita menyuarakan cita-cita para pendiri bangsa ini bahwa pemimpin yang dibutuhkan untuk terus membawa Indonesia ke arah yang lebih baik adalah pemimpin yang benar-benar dapat mewujudkan amanat penderitaan rakyat dan kita yakin dengan bantuan kita kepada Pak Ganjar Mahfud mampu mewujudkan hal tersebut. Selamat berkegiatan hari ini tolong kalau saya perikan all out Ganjar Mahfud kita jawab menang, menang, menang. Siap? All out Ganjar Mahfud menang, menang, menang. All out Ganjar Mahfud menang, menang, menang. Satu kali lagi menang all out Ganjar Mahfud menang, menang, menang. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya alumni perkenalkan saya Ayu Utami alumni Tarakanita. Tarakanita mana suaranya? Itu paling ribut. Pak Andika Mas Alam tadi sudah pergi Pak Andika mengingatkan kepada kita bahwa sekarang sudah tinggal 16 hari dan alumni Top Gun baru mengumumkan dukungannya. Ada apakah itu? Bukan sudah loh baru mengumumkan dukungannya. Apakah ada apa gerangan? Kita akan membicarakan kenapa semua ini menjadi urgen tetapi terjadinya belakangan. Tinggal 16 hari lagi dan kita akan membicarakan ini dalam waktu satu setengah jam bersama narasumber yang sangat luar biasa karena enam narasumber kita akan membawa kita melihat sejarah Indonesia secara singkat. Dan saya akan memanggil narasumber satu persatu berdasarkan senioritasnya. Sudah bisa ditebak siapa yang paling senior tentu saja. tapi yang pertama adalah tokoh ini sangat luar biasa. Saya tidak menggunakan kata beliau ya Romo ya Romo Magnis. Ia lahir di Jerman tetap di Nuremberg sekarang Jerman tetapi sekarang memilih menjadi warga negara Indonesia tentu saja karena kecintaannya kepada bangsa ini. silakan Romo Magnis Romo Magnis Franz Magnis Suseno kita kenal bersama sekarang sebagai seorang guru bangsa seorang intelektual yang selalu didengar suaranya di dalam momen-momen kritis perjalanan bangsa ini. Dan kita juga akan bertemu dengan seorang ekonom yang selalu punya visi kebangsaan Bapak Sofian Wanandi silakan kalau kita ingat kita selalu melihat reformasi 99 98 dibandingkan dengan peristiwa terbitnya Orde Baru tahun 66 dan Bapak Sofian Wanandi bersama Nono Makarim Arief Budiman Suhoq Jin Suhoq Ji adalah dikenal sebagai angkatan 66 yang membangun Indonesia yang baru ketika itu bersama Soeharto dan kemudian menjadi bersikap kritis jadi kita akan melihat bagaimana seorang intelektual sama seperti kita memberi harapan kepada satu pemerintah baru dan kemudian menjadi kritis dan berikutnya seorang tokoh yang lahirnya pada tahun yang sama dengan Pak Sofian Wanandi bulannya beda adalah Gunawan Muhammad tepuk tangan untuk Gunawan Muhammad saya manggilnya Mas Gun dan semua orang disini memanggil Mas Gun bahkan alam juga memanggilnya Mas Gun jadi luar biasa Mas Gun tetap Mas tetap Mas 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 Gun belakangan ini menjadi istimewa karena sesungguhnya wacana mengenai pemilu kecurangan pemilu sekarang itu dimulai dari surat Mas Gun kepada Jokowi dan setelah itu bergulir kesadaran itu jadi perannya sangat luar biasa juga pada hari ini dan narasumber yang keempat adalah Mbak Sandra Moniaga Mbak Sandra juga alumni Tarakanita Mbak Sandra Moniaga kita kenal sebagai seorang aktivis dalam isu-isu hak asis manusia lingkungan dan perempuan narasumber yang berikutnya adalah Bung Beni Susetyo Bung Beni Susetyo bisa kita perkenalkan sebagai Sekretaris Dewan Nasional Setara Institut ini adalah institut yang selalu memantau perkembangan kesetaraan antarkelompok di Indonesia dan narasumber kita yang keenam yang paling cantik adalah Putri Jasmine seorang role model untuk zaman ini seorang penyanyi seorang komunikator publik juga terutama di dalam isu-isu sosial politik bagaimana kabarnya semua baik semoga mic-nya berjalan lancar tidak hanya mic nomor tiga tapi juga semua mic saya ingin bertanya pertama-tama pada Romo Magnis Romo Magnis saya ingin bertanya kepada Romo Magnis Romo seorang imam tidak dianjurkan untuk berpolitik praktis saya ke sana saja Romo di sana saja saya pindah ke sini it's okay oh okay oh okay yang kiri jadi Bung Benny boleh pindah ke situ oh benar oh ini ini kiri betul okay Romo Magnis saya antara kiri dan kanan jadi kacau Romo Magnis kita tahu seorang imam tidak dianjurkan atau bahkan dilarang untuk berpolitik praktis tapi Romo bersedia bicara di dalam sebuah acara ini yang sudah jelas mendukung ganjar Mahfud jadi apakah ada situasi genting di dalam bangsa ini di dalam proses pemilu ini yang menyebabkan Romo bersedia hadir di sini saya kira sederhana sekali saya tentu bisa bicara dimana saja kalau ada yang minta saya bicara saya akan datang dan tentu pertanyaan apakah situasi itu genting iya 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 saya mau sedikit menjelaskan situasi genting betul kemarin saya ditanyai oleh sahabat saya Din Samsudin Romo pilih siapa nah saya menjawab saya pegang pada prinsip saya pokoknya jangan yang terburuk yang terpilih yang lain jadi saya akan memutuskan kemudian saya juga menambah terus terang saja bahwa saya tidak punya masalah dengan pasangan Amin jadi pasangan Anis dan Muhemin dan dengan pasangan Ganjar Mahfud itu saja saya tidak punya masalah lalu saya diminta ikut sebuah acara Anis dua hari lagi saya menolak tapi kenapa Romo dengan alasan kaki saya belum begitu baik kalau gentingnya situasi bagi saya sebetulnya sederhana kita dalam reformasi dengan korban orang mati dan menjadi korban banyak akhirnya menginstol demokrasi hak-hak azasi manusia atas tasar Pancasila atas keyakinan etika yang mendalam dan sekarang kita menghadapi situasi etika dasmu apa kita mau dipimpin oleh orang yang menudai etika apa kita mau itu serius tanpa etika kekuasaan merosot paling-paling kekuasaan yang sering disebut oligarki dan sebagainya saya melihat ada tanda-tanda sekarang juga bahwa bukan hanya arah pemilihan mau dipengaruhi oleh penguasa tetapi tanda-tanda manipulasi kalau itu betul kalau kita dapat kesan bahwa pemilihan yang akan datang tanggal 14 itu dicuri seperti dituduh oleh Trump di Amerika Serikat betul-betul dicuri kita dalam situasi gawat lebih gawat daripada sebelum reformasi jadi saudara-saudara kita dalam situasi lebih gawat dari sebelum reformasi pertanyaan Romo Romo melihat situasi gawat seperti sebelum reformasi ini baru terjadi setelah peristiwa mahkamah konstitusi atau Romo sudah melihat bahwa tanda-tanda kerusakan demokrasi terjadi beberapa tahun sebelumnya jadi tentu kita harus membedakan dua hal yang satu sekurang-kurangnya saya membedakan sikap saya terhadap tiga pasangan calon presiden calon wakil presiden itu tergantung saya akan pilih dari siapa saya mengharapkan Indonesia dibawa ke masa depan yang baik yang aman yang positif yang sedakterah yang adil yang kedua tentu kritik terhadap penguasa yang sekarang tiga pasangan ini tidak berkuasa meskipun pasangan kedua ada kekuasaan tentu nah yang yang ketiga itu saya sebetulnya merasa waktu mas kunawan menulis itu saya merasa kayak aku itu perasaannya tapi saya mulai ragu-ragu sebetulnya saya sudah mulai ragu-ragu tahun 2014 dalam kasus Panyai dimana orang Papua dibunuh saya mengira itu kesempatan Presiden melakukan suatu panitia khusus memeriksanya tidak berbuat apa-apa sampai sekarang orang Papua itu dibunuh tak ada yang dihukum berbau berbau itu apa darah orang Papua itu bisa dicurahkan begitu saja itu bukan hanya kasus Panyai yang kedua dimana saya ragu-ragu betul waktu pengebirian KPK saya ikut kelompok 70 orang yang diajak membicarakannya semua mengatakan KPK perlu dipertahankan tapi dihapus tentu dengan akibat bahwa seluruh DPR itu mendukung pemerintah karena mereka itu aman saya kira berapa persen dari DPR takut nanti kena oleh KPK Presiden membebaskan mereka nah disitu saya mulai lalu ragu-ragu lalu tentu manipulasi Mahkamah Konstitusi yang oleh Majlis Kehormatan Mahkamah Konstitusi disebut pelanggaran etika berat aduh 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 tanpa komentar apapun kita ini jalan kemana saya anggap situasi itu cukup serius dan dengar ada intimidasi orang bicara terbuka kalau orang 87 diimpin intimidasi tidak apa-apa yang satu-satunya bisa intimidasi itu Tuhan dan boleh itu tetapi orang lain ada intimidasi ada orang yang dipindah-pindah ya teman-teman saya kira kita dalam situasi yang berbahaya terima kasih saya ingat memang Romo Magnis sudah bicara keras tentang pemerintahan Jokowi pada tahun 2014 terutama setelah kasus Paniai dan eksekusi mati terpidana jadi Romo Magnis saya kira punya catatan tentang hak asisi manusia dan juga catatan mengenai rusaknya lembaga-lembaga demokrasi selama 10 tahun belakangan ini dan terutama pada periode kedua saya ingin bertanya kepada Mbak Sandra sebagai seorang yang berputat di dalam perundang-undangan juga kita pengen melihat mengerucut kepada kecurangan-kecurangan yang mulai terjadi di dalam proses pemilu tahun 2024 tadi ini kalau tadi kita melihat bahwa ada ancaman yang lebih luas tapi sekarang kita pengen bertanya ancaman di dalam proses pemilu ini kalau kita membaca tulisannya Ramlan Surbekti misalnya mantan KPU ia menceritakan bahwa ada beberapa lapisan yang harus dijalani dan di lapisan itu sudah terjadi sebetulnya kecurangan-kecurangan atau potensi kecurangan silakan Mbak Sandra mungkin bisa bercerita bahaya dalam proses ini ya makasih Ayu Romo Bapak-bapak teman-teman yang saya hormati selamat siang Andika saya mungkin tidak menguasai secara teknis tapi sebenarnya kecurangan ini sudah mulai terindikasi ketika ada aturan tentang affirmative action 30% untuk perempuan itu tidak ditaati oleh KPU 30% suara perempuan itu suara yang sangat penting 30% perwakilan perempuan di DPR itu penting dan itu sudah menjadi putusan beberapa undang-undang namun KPI peraturan KPU itu bilang pembulatannya itu hanya ke bawah jadi kalau jumlahnya misalnya 27,5 atau 27,7 dihitungnya 27 bukan 28 misalnya nah ini satu kecurangan terhadap perempuan terhadap caleg-caleg perempuan cuma alumni Tarakanita Ursula Teresia yang perempuan-perempuan mana suaranya kita lawan yang kedua kecurangan ada peraturan KPU yang tidak mewajibkan caleg mengumumkan harta kekayaannya sebelum maju hanya satu hari sebelumnya mana mungkin bagaimana kita bisa menelusuri rekam jejak dari para caleg tersebut ketika hanya dikasih waktu satu hari jadi kita punya banyak nih caleg-caleg yang sebenarnya mantan terpidana koruptor dan lain-lain ini jelas adalah satu kecurangan dimana KPU membuka ruang untuk adanya mereka-mereka yang memang tidak punya rekam jejak baik bisa menjadi kandidat ini pra penyusunan ini legislatif ya nah pada saat ini kalau kecurangan yang paling terasa adalah ketika sudah ada putusan MK ketika ada putusan MK yang kemudian juga dikoreksi oleh MK-MK tapi kemudian oleh KPU dimuluskan dengan mudah ada peraturan KPU yang merevisi batas umur padahal jelas-jelas ada putusan MK-MK yang menyebut bahwa ada pelanggaran etika berat dan kalau kita ikuti beberapa minggu terakhir ada banyak sekali keganjilan yang terakhir ketua KPU bilang bahwa Presiden bisa harus cuti dan minta izin pada Presiden hello jangan ketawa nanti kalau Presiden enggak boleh ketawa kita nanti nah itu contoh-contoh kalau yang lain-lain tentunya teman-teman bisa lihat proses dimana sampel spesimen untuk job loss hanya dua calon ini kan bagi masyarakat di kampung mereka pikir calonnya cuma dua nanti ketika betul-betul terjadi pencoblosan kok ada tiga bingung soal suara kertas suara yang sudah ada di luar negeri itu juga satu contoh nah yang lain yang kami dapatkan juga laporan ini kebetulan saya double agent ya sebagai perempuan dan TPN juga tentang adanya intimidasi intimidasi kepada begitu banyak kepala desa dan juga kepada kawan-kawan di lapangan dimana itu dibiarkan oleh KPU sampai sekarang soal lain saya rasa bawas lu juga tidak terlalu kritis ya saat ini jadi ada proses-proses dimana lembaga penyelenggara pemilu tidak menjalankan tugasnya dengan baik nah yang terakhir aparat penegak hukum saya rasa persoalan serius kita dengan teman-teman polisi dan juga TNI dimana sudah ada indikasi bahwa terjadi indikasi loh ya ini kalau saya ngomong ada kecurangan saya diaimankan saya tidak mungkin lapor ke kontras nanti pak lapornya ke TPN tentang adanya fakta dimana ada tekanan-tekanan di lapangan yang terakhir tentunya adalah tentang teman-teman lembaga survei yang sudah secara terbuka menyatakan bahwa lapangan survei sudah becek jadi kawan-kawan Bapak Ibu hasil survei sekarang itu kita udah bingung sejauh mana akurasi dari hasil survei karena begitu banyak tekanan kepada mereka di lapangan tapi juga kepada lembaga survei tidak bisa bebas memilih responden karena responden sudah diarahkan sudah diarahkan kepada si A si B dan kadang-kadang sebelumnya dikasih bansos ya pak sebelum diwawancara yang akan yang boleh diwawancara adalah mereka yang sudah menerima bansos tetot apalagi di lapangan bansos itu dianggapnya adalah hadiah dari Bapak Presiden bukan hak dari warga yang diambil dari pajak kita jadi indikasi seperti ini saya rasa yang yang sudah ada begitu mbak pada saat yang sama mbak Sandra ini juga seorang ibu dari anak Tarakanita atau mantan Tarakanita ini keluarga Tarakanita semua nih maaf ya Ursula dan Teresia kebetulan aja ini nah pertanyaannya adalah bagaimana mbak Sandra ini kita lihat bahwa generasi muda dianggap sebagai generasi yang tidak berpolitik sukanya gimmick dan saya kira memang anaknya mbak Sandra mungkin juga punya pilihan-pilihan berbeda dalam hal lain ya sebetulnya saya mau tanya kepada mbak Sandra sependek aja rugun ini anaknya Sandra nih kira-kira dia mau nyoblos apa enggak ini anak-anak kita semua juga nih nanti pertanyaannya mereka tuh akan sama dengan kita atau tidak mau jawaban jujur atau enggak jujur sampai hari ini kedua anak saya satu Tarki alumni satu alumni CC Tarki 2015 dan CC 2017 dua-duanya mau nyoblos dan pilihannya kepada 03 Alhamdulillah tetap utama sampai hari ini dan itu PR kami PR kita semua masih ada berapa hari pak 17 hari ya dipaksa oleh orang tuanya apa enggak enggak lah anak gue enggak bisa mau kerja aja disuruh ke LSM enggak mau kan mereka punya jalannya sendiri mereka lebih milih kerja sama Mas Gun dan Ayu dulu atau yang satu jadi professional arsitek enggak ada yang mau kerja di NGO HAM ataupun di LSM lain tapi mereka dalam konteks pilihan politik mereka kritis mereka bahkan bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Cawapres 02 itu tidak mewakili generasi muda mereka bilang bahwa apa yang dilakukan itu sangat memalukan jadi kalau buat saya saya masih percaya nanti silahkan di cek Mas Gun sama Mbak Ayu saya akan bertanya saya akan bertanya pada Putri Jasmin sebagai role model anak-anak zaman sekarang ini ini kita melihat ada representasi anak muda karena pemilih muda itu 55% kira-kira ya nah masing-masing orang berusaha mewakili atau mewakilkan citra anak muda dan kita melihat bahwa sebagian dari potret yang ditampilkan buat anak muda adalah mereka sukanya gimmick terus terang ini baru pertama kalinya ada pemilu yang posternya itu bukan foto wajah tapi avatar atau buatan dari apa buatan dari komputer ini belum pernah terjadi di dalam pemilu sebelumnya Nah Putri Jasmin melihat apakah representasi anak muda di media dan di dalam kampanye itu mewakili anak muda yang sesungguhnya oh micnya gak ada tolong panitia kalau ada mic Assalamualaikum selamat siang semuanya sebelum saya menjawab saya mau menyampaikan rasa hormat saya dulu Mbak ayu udah diundang di all out ganjar Mahfud yang terhormat ada Ibu Hattie dan Pak Andika sama senior-senior disini saya yang paling muda sepertinya jadi semoga pandangan saya bisa mewakili teman-teman Gen Z juga kalau kita berbicara mengenai Gen Z ya kita langsung tanya kebetulan saya usianya 25 tahun saya lahir tahun 1998 bulan Juli jadi mungkin banyak teman-teman saya juga yang tidak merasakan kecaman-kecaman di zaman 98 tahun dulu jadi mungkin banyak yang merasa ignorance banyak yang merasa karena banyak yang belum tahu sejarah juga karena tidak merasakan secara langsung jika Mbak Ayu tadi pertanyaan mengenai apakah gimmick itu kemakan sama teman-teman Gen Z jika ditanya topik apa yang Gen Z suka secara kepimpinan pasti dicari yang pertama itu authenticity dan orang yang sosok yang transparan kita sebenarnya anti sama gimmick Pak anti kita itu geras yang cerdas yang kalau kita ingin mencari sesuatu tinggal Google buka chat GBT buka Bart.com semuanya tinggal satu-satut keluar semuanya track record-nya apa kejahatan-kejahatan di masa lalu yang pernah dilakukan jadi sebenarnya kalau gimmick itu tidak kemakan di teman-teman anak muda mungkin itu sebagai cara gimmick untuk lihat dari Tiktok kita paham tapi terkadang jika memaksakan kesannya jadi cringe kalau kita ngomongin mbak jadi kalau ngomongin soal gimmick dan AI itu Gen Z tidak terlalu suka untuk bisa kemakan dengan bukan hanya substansinya jadi kita sudah kadang kita sudah gumoh sudah bosan dengan aksi-aksi yang kebanyakan atraksi tapi bukan merasakan substansi dan gagasan karena kita mencari pemimpin anak muda mencari pemimpin yang full sama gagasan yang berisikan substansi bukan hanya gimmick belakang kemudian yang kedua Gen Z ini suka banget sama isu-isu yang berbau sosial atau aktivism jadi berbau tentang perempuan pendidikan sustainability lingkungan kurangnya pekerjaan itu merupakan isu-isu yang sangat kita senangi jadi saya juga mau ke teman-teman content creator juga kita sering banget membuat acara bersama menyuarakan isu-isu tersebut gagasan tersebut di dalam platform-platform sosial media yang ada dan memang jika teman-teman Gen Z atau anak-anak muda komper visi misi di antara ketiga paslon yang paling banyak memberikan afirmasi positif soal dunia pendidikan guru-guru honorer perempuan itu pasti ada di visinya Mas Ganjar sama Prof Mahfud tetap tangan untuk putri jasmin menikmati dukungannya kepada Ganjar Mahfud iya waktu 2 bulan yang lalu saya sempat turun ke situ Bondo ketemu sama teman-teman santri 15 ribu santri dan ketika berbicara mengai Kartini Maju 12 tahun pintar tanpa biaya merasakan satu keluarga miskin satu sarjana itu benar-benar apa yang dibutuhkan sama anak-anak muda di sana banyak aku mendengar kasus-kasus kami anak-anak SMP di situ Bondo masih mengalami kasus pernikahan dini yang memang dipaksakan dari orang tuanya jadi SMP harus menikah kurangnya lapangan pekerjaan dan itu semuanya juga dijawab dengan program-program yang ada di visinya Mas Ganjar dan Prof Mahfud jadi bukan suatu hal yang berat buat saya sebagai anak muda untuk bisa mengkabanyakan Mas Ganjar dan Prof Mahfud karena visinya sesuai sama apa yang dibutuhkan sama anak muda saya mau tanya lagi seberapa seberapa prihatin atau concern si anak muda dengan sejarah kalau misalkan kita ngomongin soal sejarah ya Mbak ini sebenarnya ada hubungannya juga sama swing voters ya kenapa swing voters anak muda itu sekarang di 55% kalau saya tidak salah melihat survei gitu karena kalau ngomongin sejarah sekarang sudah banyak banget platform social media itu menggunakan itu sebagai false news fake news atau hoax jadi gampang banget untuk anak-anak muda bisa dipelintir secara sejarah mana yang benar sama yang mana bukan faktanya dan secara itu anak muda ini merasa menjadi apolitis adalah cara paling mudah untuk menentukan pilihan menjadi tidak terlalu paham soal yaudahlah sejarah karena aku tidak lahir di masa itu saya tidak tahu efeknya seperti apa mungkin banyak beberapa orang-orang yang ngerasa ngerasa tidak terlalu ingin tahu soal sejarah tapi untuk teman-teman yang merasa curiosity-nya tinggi dan itu juga merupakan salah satu ciri anak Genzi mereka mau kalau gak membuka ruang-ruang itu berkumpul sama teman-teman aktivis membicarakan apa sih yang sebenarnya kita miss karena tidak bisa disalahkan juga sama anak muda yang lahir di tahun 2000 misalnya atau di tahun 2005 yang belum tahu soal sejarah belum tahu gimana seremnya keluar sore-sore di tahun 97-98 dengan adanya penculikan dengan adanya kos-kasus tersebut karena teman-teman muda yang lahir 2000 atau Gen Alpha memang tidak lahir di masa tersebut dan saya merasa teman-teman millennial dan Gen Z yang angkatan yang lebih tua ini merupakan tugas kita bersama untuk mencerdaskan teman-teman kita juga apalagi teman-teman pemula jadi boleh gak kita bilang bahwa pertimbangan sejarah itu minimal sekali di dalam pemilihan kita kali ini dan kita nanti akan berbincang-bincang tentu saja tentang sejarah tapi sebelum kita lanjut saya ingin bertanya lagi kepada Romo Magnis Romo Magnis ada di kalangan anak muda juga ada kecenderungan untuk golput karena mereka tidak dibiasakan untuk mengadakan kriteria pemilihan dulu jadi pilihan itu bukan berdasarkan kriteria tetapi berdasarkan ya keharusan atau dorongan teman-teman hal-hal yang emosional sifatnya mungkin Romo Magnis bisa bercerita kenapa kita harus apa kriterianya memilih dan tidak memilih atau kalau memilih memilih apa saya kira jawabannya sebetulnya sederhana yang satu itu murni etis kalau kita punya demokrasi kita harus memakainya misalnya sekarang yang tersedia tiga pasangan bukan lima bukan sepuluh ya kita memilih dan dari tiga pasangan satu pasangan dan satu orang akan berkuasa dan ini alasan yang kedua berkuasa itu berarti mempunyai kekuasaan atas hidup dan mati kita atas kemajuan bangsa kita akan sejahtera atau bisa perang saudara dan sebagainya jadi sangat tergantung dari siapa yang kita pilih saya sendiri merasa bahwa memang janji-janji yang diberikan itu juga bagus tetapi kita harus melihat sebetulnya orangnya itu macam apa apa orang itu bisa dipercayai apa orang itu jujur integer apa bisa diharap punya wawasan apa punya rasa tanggung jawab apakah bisa diharapkan bahwa dia dari kelakuannya tidak menggunakan kekuasaan untuk diri atau kelompok sendiri tetapi untuk memajukan bangsa kita punya masih 50% bangsa yang belum sedak teral 9% masih miskin apa gunanya proyek-proyek besar kalau mereka itu tidak dibantu tentu kita juga harus melihat dari masa lampau kalau kita bertanya misalnya orang yang sudah terlibat korupsi pernah jangan dipilih orang yang masa lampau gelap ada yang tidak bisa diketahui jangan dipilih nanti keluar dari tas sesuatu yang tidak kita harapkan orang yang punya misalnya darah di tangan tentu jangan kita pilih dalam hal ini saya juga ingin mengatakan sesuatu yang mengenai pengalaman pemilihan pemilihan yang lalu saya kira 99 dan seterusnya berdalam baik lah kok 2014 apalagi 2019 beda mungkin dengan yang sekarang terjadi yang namanya polarisasi kadron lawan cepong dengan suara keras ada bekas sahabat saya yang bicara mengenai partai Allah partai setan bicara mengenai Armageddon Armageddon di dalam kitab wakyu kristiani adalah pertempuran akhir antara baik dan buruk sebelum hari kiamat masa pemilihan demokratis dimasukkan dalam kategori seperti itu itu saya anggap hasultan itu saya anggap kejahatan tentu ada yang pro dan ada yang kontra dalam demokrasi yang jalan oposisi pun secara etis terlibat mereka akan mengakui yang menang kalaupun bukan mereka yang memilihnya secara kritis menuntut kalau yang dipilih oleh oposisi pun akan diakui kalau ada kebaikan partai setan nah yang saya pertanyaan kok satu pengikut pemilihan itu menerima hal itu harusnya yang mau didukung dengan itu mengatakan saya tidak mau itu jangan pakai itu lebih lagi teman-teman yang saya kemudian teringat pada Amerika Serikat yang sekarang terancam akan dipimpin oleh Trump Trump itu mengatakan bahwa sebetulnya dia yang dipilih Biden itu the steal pencurian dituri Trump katakan menang 30% orang Amerika sekarang percaya dituri nah 2019 teman-teman quick count dalam waktu satu jam sudah keluar dengan hasil kalau gak salah sekitar Jokowi menang 5-2 Prabowo 4-8 kalau Prabowo waktu itu mengatakan quick count tidak berlaku tepul quick count tidak punya kedudukan tunggu dulu sampai KPU mengumumkan akan tetapi bukan itu beliau mengatakan aku menang dengan 63% saya masih ingat hal mana yang membuat marah mereka yang memilih dia sesudah mendengar seakan-akan dia tidak menang terjadi demonstrasi tahun 2019 ada orang-orang mati karena klaim seperti itu Puji Tuhan Puji Prabowo sesudah KPU mengumumkan dua hari kemudian beliau mengatakan ya sudah kita berhenti mungkin Jokowi sudah menjanjikan akan naik kereta api bersama jadi saya tidak tahu mulai persahabatan antara mereka waktu itu dengan demikian waktu itu masih ada satu demonstrasi besar di Jakarta dengan orang mati saya merasa itu suatu sikap tidak bertanggung jawab saya tidak akan memilih orang yang sudah dua kali melibatkan diri di dalam suatu kampanye pemilihan dengan cara seperti itu yang lain-lain yang lain-lain itu terserah itu memang tongkat ini yang saya dapat hadiah dari Pak Ganjar waktu mengunjungi saya jadi sebelumnya tidak pakai tongkat membantu membantu saya untuk jalan secara lurus tetapi pokoknya kita jangan memilih orang yang hampir pastikan akan mencelakakan Indonesia kalau Pak Anies kasih tongkat juga akan datang tidak ke acaranya Pak Anies ya sudah terlambat saya sudah bilang meskipun ya tongkat terlalu sulit itu terima kasih kita akan bincang-bincang mengenai sejarah habis ini tapi saya akan mempersilahkan dua pertanyaan saya dengar ada Ananda Sukarlan oh ini dia alumni CC boleh diharapkan bertanya sih kalaupun ada komentar harapannya adalah akhirnya pertanyaan boleh kepada semua narasumber wow terima kasih kalau komentar gak boleh panjang-panjang ya saya sih gak siap komentar gak siap bertanya sebenarnya mau datang aja dengerin para pakar ini tapi selamat siang semua selamat siang Pak Andika salam kenal boleh berdiri mungkin halo ya saya Ananda Sukarlan saya disuruh komentar saya disuruh bertanya apa ya sebenarnya well ini kan kita ceritanya mau all out nih jadi jangan sampai ketuker dengan walk out ya all out sama walk out itu beda apalagi kalau anak-anissue semoga jangan walk out karena kalau anak-anissue kalau walk out tuh yang geger bisa satu negara saya pernah ngalamin kalau mau bertanya mungkin saya mau bertanya kepada mas Gunawan Muhammad yang sebagai sesama seniman dan budayawan yang udah jauh lebih senior mungkin tentang sejarah ya sekarang mau ngomong soal sejarah bagaimana menurut pendapat mas Gunawan bahwa direkturat seni dan sejarah itu dihilangkan tahun 2020 itu kan berarti sebuah negara gak punya direkturat seni dan gak punya direkturat sejarah sebenarnya kalau mau bertanya itu aja sih dan kalau untuk pesan ya itu all out untuk Ganjar dan Mahfud jadi sebenarnya kita tuh kalau memilih presiden buat saya tuh pemilu itu adalah sebetulnya sederhana aja memilih siapa yang akan menyuruh Anda menyingkir kalau dia mau lewat karena siapapun presiden itu kalau kita lagi di jalan kita pasti disuruh minggir karena dia mau lewat tapi kita cari bonusnya dong bonusnya apa dari orang yang nyuruh kita minggir itu bonusnya dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu adalah kita tentu aja berharap mereka akan merestorasi menegakkan keadilan lagi akan dan saya juga udah bicara dengan mereka soal itu tadi kesenian kebudayaan bahwa semoga kita akan tetap menggunakan kebudayaan itu sebagai aset bangsa yang yang sangat berharga untuk bisa menjadikan negara ini bangsa yang besar di dunia dan ya banyak bonus-bonus lain yang dalam urusan ekonomi dalam urusan yang lain yang saya gak ngerti tapi saya kira itu ya semoga kita dalam bidang hukum dalam bidang keadilan kita bisa dan tentu aja karena Pak Mahfud juga sebagai orang ahli hukum semoga bisa merestorasi lagi memulihkan apa yang sudah lumayan kacau di hari-hari ini jadi pertanyaannya soal direkorat selidan sejarah dan pesannya kita milih siapa yang boleh mengusir kita dari jalan bener itu dengan mobil terima kasih mungkin satu pertanyaan pendek silakan sebutkan nama dan pertanyaan tolong cukup padat selamat siang untuk semua narasumber yang ada di depan terutama Romo Magnis saya satu alumni dengan Mbak Sandra sebetulnya dari Fakultas Hukum UNPAR saya penyusup disini dengan dua rekan saya ada satu pertanyaan yang menurut saya ini selalu menjadi kegelisahan saya karena saya kebetulan mengajar untuk civic education di UNPAR dan saya satu-satunya perempuan yang mengajar civic education di UNPAR civic education di UNPAR itu lebih menekankan sebetulnya pada romantisme dan apa namanya glorifikasi bahwa nasionalisme misalnya hanya diserahkan pada hal yang remeh-remeh nah untuk masalah tentang pemerintahan dan ini menurut saya menjadi satu momen yang sangat penting menurut Romo Magnis Romo Beni kemudian Mas Gunawan Muhammad termasuk Mbak Sandra Pak Sofian dan juga Mbak Putri sebetulnya seberapa besar peluang nantinya kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud terpilih menjadi presiden dan wakil presiden terhadap respon atau reaksi terhadap kritik dari civil society atau masyarakat sipil karena salah satu asas pemerintahan yang baik adalah asas keterbukaan atau asas transparansi juga termasuk bersedia menerima kritik saya agak khawatir seperti yang terjadi dengan dua periode pemerintahan yang sekarang karena saya salah satu orang yang mendukung pemerintahan sekarang dengan dua periode yang kemudian saya kecewa karena tidak bisa dikritik dan itu juga menjadi pertanyaan banyak anak muda yang ada di kelas saya terima kasih banyak namanya siapa tadi oh iya nama saya Esther Mbak Ayu pernah ketemu saya di Unpar tahun 2019 terima kasih saya belum lahir waktu itu terima kasih Esther mungkin pertanyaan Esther bisa dijawab beberapa orang yang narasumber kita tapi pertanyaannya sebetulnya mengenai Mbak Serenda nanti mungkin bahwa pelajaran mengenai civil society lebih bersifat romantis kalau di pendidikan mungkin nanti Romo Benny bisa karena dipanggilnya Romo Benny bisa jawab tapi nanti dulu kita akan melihat giliran nah sebelum kita masuk kita ingat pertanyaan tadi mengenai bagaimana pendidikan civil society yang bersifat romantis dan kurang kritis kemudian tadi pertanyaan Ananda Soekaran tapi saya ingin masuk itu kita simpan dulu pertanyaannya sekarang saya ingin masuk kepada melihat dulu sejarah kita melihat bahwa tadi dari presentasi dari pernyataan Romo Magnis kita melihat dan Sandra juga kita melihat sebetulnya ada proses semacam proses mereka tidak menggunakan istilah ini tapi kita bisa pakai pembusukan pembusukan demokrasi atau mulai ada proses pembusukan demokrasi dimana lembaga-lembaga demokrasi yang merupakan capaian dari reformasi seperti KPK KPU makamah konstitusi mulai dikerdilkan dan ini terjadi 25 tahun setelah reformasi nah kita punya dua tokoh Pak Sofian Wanandi dulu baik Pak Sofian nama Mas Gun lahir pada tahun 41 setahun sebelum Jepang masuk mengalami masa revolusi kemerdekaan ketika masih kecil kemudian mengalami periode demokrasi yang kacau balau kemudian mengalami periode demokrasi terpimpin oleh Soekarno kemudian order baru oleh Soeharto pada awalnya Pak Sofian dan Mas Gun bersemangat antusias dengan itu tapi kemudian menjadi kritis nah kita melihat semacam kalau mungkin anak-anak muda seperti angkatannya Putri Jasmin melihat kenapa bangsa ini tidak maju lurus tapi kok ada pengulangan suatu harapan tumbuh kemudian busuk lagi harapan tumbuh busuk lagi nah saya ingin Pak Sofian bercerita atau apa yang bisa kita pelajari dari proses sejarah seperti ini ya sebenarnya kita ini menentukan ya dalam tiap-tiap lima tahun kita ada pemilu karena kita tidak mau mengulangi zaman Soeharto dimana dia 32 tahun memimpin bangsa ini tapi akhirnya hancur juga itu yang kita robah di dalam zaman reformasi ya dimana kita membatasi presiden itu tidak boleh lebih dari dua kali ya dan kita memilih pada saat itu ke demokrasi dengan reformasi itu dan ini yang kita ingin lakukan yang ingin dirobah oleh pemerintah kita sekarang sebenarnya saya ini paling sudah waktunya saya sebenarnya tidak perlu bicara lagi karena sebagai pengusaha itu biasanya kita ini tidak mau bicara banyak lagi untuk menentukan sikap kita karena kita tahu betul ya apa yang terbaik buat bangsa ini apalagi kita melihat situasi dunia sekarang ya dengan apa yang terjadi di timur tengah gasanya Ukraina dan lain-lain begitu sulitnya dan sekarang kita harus menentukan pemimpin kita dimana Indonesia ini sama sekali kita lihat hukum kita ini sama sekali tidak jalan kita ingin memperbaiki reformasi yang terjadi apa seolah-olah presiden ini di atas hukum semua ini yang dialami oleh kita di dalam waktu sekarang ini maka itu saya katakan begitu pentingnya pemilu ini yang kita terpaksa sekarang ini yang tua-tua ini ikut terlibat saya ini sebenarnya akan alumi sese tahun saya masuk kandisius itu tahun 1957 jadi selesai tahun 1960 saya menjadi anggota parlemen karena aksi di jalanan itu tahun 1967 saya mulai ikut pemilu pertama tahun 1971 aktif di sana di jaman Alimurtopo dimana saya ikut dalam pemilunya memenangkan order baru itu tapi setelah saya tahu bahwa setelah 30 tahun kok berubah maka itu kita lakukan reformasi kita mau 5 tahun sekali dan kita memilih demokrasi biarpun terlambat dalam pembangunan tapi lebih banyak partisipasi rakyat kita untuk membangun ini itu yang kita lakukan dan ini yang sekarang yang di challenge ya di dalam apa yang terjadi dimana saya mendukung Jokowi sejak pertama 5 tahun pertama dengan Yusuf Kala saya ikut malam cawe-cawe pada saat itu tapi saya pikir saya mau ngomong sekarang sama Alumi Kandisius dan teman-teman top gun daripada sekolah-sekolah SMA Katholetik untuk melihatkan bahwa ini you punya future bukan saya lagi saya belong sudah pas anda yang menentukan masa depan anda sekarang ini dan jangan pilih yang salah sebab pemimpin di Indonesia begitu pentingnya karena hukum kita belum jalan di sini maka itu saya katakan kenapa saya mengasa setelah tiga-tiga yang saya juga kenal calon-calon itu baik kenal secara pribadi maupun di dalam perjuangan saya tapi saya katakan saya bilang sama anak cucu saya yang sekarang cucu saya pun sudah selesaikan Indonesia jangan salah pilih anda yang menentukan masa depan anda maka itu tidak banyak lagi yang kita perlu diskusikan kecuali memilih pemimpin yang terbaik dari tiga ini dan salah anda sudah baca YouTube dan anda yang paling pintar daripada saya baca-baca tidak perlu lagi kita diskusikan kecuali pilih nomor tiga karena menurut saya itu yang terbaik apapun ribayat hidupnya sebab begini kita tidak boleh terpaku kepada janji-janji lima tahun ke depan saja tapi kita harus lihat background orang itu siapa apa yang dia kerjakan buat bangsa ini secara nyata dan di situ kita pilih yang paling baik daripada yang ada tidak ada yang kita pilih bisa superman di bangsa kita ini dan itu yang kita harus bantu maka itu saya katakan saya tadinya tidak mau saya dipaksakan oleh saya saudara-saudara Pak Sofian juga yang harus ngomong soal kita pengusaha ini sudah malas ngomong karena kita tahu mana anda lihat di sosial media pengusaha ngomong sekarang kan tidak ada kita semua takut saya ini kebetulan karena aktifis saja mau ngomong biarpun saya tadi menolak untuk ngomong di depan kita ini sebab tidak ada lagi yang perlu kecuali saya ingin mengingatkan kepada anda semua pemimpin begitu pentingnya dalam zaman transisi sekarang ini dan salah memimpin you tanggung jawab bukan saya lagi saya ini sudah lewat I've done my job 50 tahun dalam republik ini jadi anda yang punya tanggung jawab dan anda yang menentukan masa depan anda maka itu pemimpin Indonesia ini kenapa penting sekali karena hukum di Indonesia ini tidak jalan presiden kita itu maha kuasa kalau di Indonesia kalau salah anda pilih anda terima akibatnya 5 tahun ke depan mungkin 10 tahun anda akan menderita bukan saya lagi saya sudah lewat itu itu sebabnya saya ingin sampaikan kepada anda kalau saya tidak perlu lagi diskusi-diskusi ini capek saya kita perusahaan ini mau kenyataannya saja what is the best for this country you just do it tidak usah lagi kita you mendebat-debat sudah tidak ada waktu 16 hari you mau debat apa you bisa merobat siapa you harus merobat diri you you mesti merobat memperbaiki untuk bahasa depan bangsa ini dan untuk itu you pilih nomor 3 itu menurut pengalaman saya yang terbaik jadi apalagi diskusi dan lain-lain tidak ada lagi waktu you decide your future and what is the best kita yang kasih tahu yang tua-tua ini pengalaman kita terhadap 3 orang ini itu saja yang kita kasih tahu you decide your future saya tidak perlu lagi cerita sama anda wah ini lebih begini-begitu demokrasi ini lebihnya ini lebihnya forget it it's no time anymore you lakukan dan kerjakan top gun semua ini apa yang amu bisa kerjakan untuk memenangkan nomor 3 karena kecurangan yang akan terjadi itu sangat masif dan ini tidak boleh kita biarkan saya rasa itu saja lah saya ini gak usah ditanya ini saja karena saya sudah pikir sudah itu saja kerjakan kita tiap-tiap hari dan saya merasa komitmen saya kepada yang top gun ini terutama alumni cadisius anak cucu saya yang di sana itu untuk berbuat untuk masa depan mereka don't rely on us anymore the old generation you rely you lebih pintar dari kita menentukan yang terbaik buat anda saya pikir itu saja jadi gak usah you banyak tanya sama saya lagi I make it very simple terima kasih kalau anda tanya pengalaman saya 50 tahun lebih dari 10 kali pemilu saya sudah ikut dan aktif mengikut aktif membuat siapa yang presiden dan Pak Sofyan tidak kapok ikut pemilu jadi pemilu ini yang paling menghawatirkan saya karena apa karena wasitnya menjadi pemain juga jadi bagaimana kita mau bicara apa satu pertanyaan Pak Sofyan membicara teori-teori semua yang gak terjadi itu persis dia ada anggap satu pertanyaan Pak Sofyan kalau sekarang ini pemilu paling mengerikan sebetulnya kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak Sofyan sebagai bekas aktivis mungkin penyesaran kalau saya melihat ya kita memberitahukan kepada apa yang dekat dari kita keluarga kita karyawan kita teman-teman kita apa yang terjadi Anda kan sudah baca di sosial media di dalam semua media yang ada jadi you melihat ini semua kita harus melihat juga demi perusahaan kita ke depan challenge kita terhadap internasional bagaimana bagaimana kita berkompetisi jadi itu yang kita kerjakan dan kalau itu yang kita kasih tahu ini kelebihan dan kelemahan tiap-tiap calon itu dan kenapa kita anggap nomor tiga lebih baik itu karena memang mereka membuktikan masa yang lalu apa yang dia kerjakan buat bangsa ini apa cacatnya apa kekurangan dan kelebihannya soal begini ya Kak Luyur bicara janji-janji mereka Jokowi pun menjanjikan reformasi metal segala macam yang dia pikir yang dia lakukan sekarang persis terbalik jadi apa lagi yang kamu mau bicara mengenai masa depan yang dia lihat itu apa yang dia bikin yang lalu dari situ yang menentukan whether he can be good or not orang tidak banyak akan bisa berubah karena apa yang sudah dia lakukan selama ini tapi tidak janji-janji kosong menurut saya itu ada satu pemimpin yang saya ikutin sejak Suharto itu yang janjinya dia laksanakan dia tepati selalu adanya masalah dan alasannya untuk tidak menepati itu jadi apa yang dilakukan alumni SMA Top Gun itu sudah benar kita mengkampanyekan ini kepada lingkungan kita saya akan beralih kepada Mas Gun Mas Gun bersama juga dengan Pak Sofian Wanandi adalah orang yang sejak awal melawan Mas Gun ini tahun 1963 direpresi oleh Partai Komunis dan Onderbaunya melawan kemudian di Orde Baru sebagai wartawan melawan Suharto untuk kebebasan Pers reformasi 2000 awal ada radikalisme melawan FPI sampai kita diserang oleh FPI sekarang kita pikir kita sudah dapat demokrasi ternyata harus melawan juga Mas Gun apa enggak capek saya jawab sebetulnya bukan capek tapi saya takut kok itu-itu lagi orangnya lu lagi-lu lagi saya dengan Rom Mahnes kan Rom Beny juga sering muncul di banyak forum itu lagi itu lagi sebenarnya saya mau diam saya sekarang sibuk melukis karena dengan melukis ada uang untuk pergerakan tapi kemudian terjadi sebenarnya tidak betul saya selalu melawan saya ini bukan pemberani tahun 1966 ketika Sofian lagi berjuang di sini saya di luar negeri enak di luar negeri jadi gak ikut-ikut tapi kali ini ketika saya mau istirahat bukan istirahat mengendurkan diri saya lihat terjadi sesuatu yang bagi saya sangat merisaukan menyedihkan dan mengkhawatirkan yaitu intervensi terhadap mahkamah konstitusi bukan untuk suatu kebaikan umum tapi untuk anak pribadi saya merasa itu pelanggaran etik yang besar nah tadi Romo Mahanis kan menekankan perlunya etik di zaman sekarang terutama karena selalu kalau ditanya bagaimana pendapatan anda ya secara legal kan oke secara legal presiden boleh kampanye tapi ada yang lebih dalam lebih penting dari legal adalah etik di dasar dasar legal adalah etik karena itu bagaimana kita berlaku terhadap orang lain nah ini yang terjadi dan saya akhirnya memutuskan udahlah saya ikut aktif lagi meskipun tidak full saya tetap aktif di dalam gerakan Indonesia kita bersama Surah Alif dan bukan gerakan politik ini banyak misalnya waktu covid mengumpulkan tabung dan sebagainya semacam itu pendidikan social forestry hutan dan sosial tapi selebihnya saya kira saya kembali aktif bukan turun saya gak pernah naik dan juga pernah turunnya disitu saja karena satu demi satu lembaga di dalam republik kita ini dirusak dan orang ini saya menganggap tahun ini adalah tahun 2004 tahun menelan ludah sendiri disingkat tahun apa ya bukan Viveri Pericoloso tapi tahun menelan ludah sendiri banyak nanti tolong dicarikan bahasa latinnya karena banyak ucapan dari orang-orang yang saya kagumi kemudian dia bantah sendiri saya pendukung partai PSI tapi partai ini juga tidak lagi menjadi partai anak muda yang akan segar membawa pembaruan sebab Pak Joko itu kekuasanya besar sekali tentu saja dengan cara mengekang sini seandainya dia pergunakan untuk memperbaiki kepartaian kita kepartaian kita kan sekarang dikuasai oleh oligark partai yang dikuasai oleh juragan-juragan partai bukan partai rakyat dan berpolitik menjadi mahal tidak seperti dulu waktu Bung Karno Bung Hatta dan lain-lain jadi itu yang rusak dan saya ingin nanti kalau Ganjar Mas Ganjar dan Mas Mahfud jadi presiden dia bisa memperbaiki saya memilih saya tadi tidak mau memilih mereka saya juga tidak memilih Anies dan pasti saya tidak memilih Prabowo saya mempunyai sebelum memilih seperti waktu saya bekerja sebagai kamerat kamerat kalau milih wartawan atau apa ada kriteria kriteria itu ditentukan dari tantangan apa yang dihadapi tantangan masa depan kan perubahan iklim artificial intelligence digital ekonomi perang-perang yang tidak pernah bisa dikendalikan nah itu memerlukan pemimpin macam apa Indonesia menghadapi hal-hal demikian saya lihat Prabowo tidak mengerti apa-apa saya sedih karena general TNI itu banyak pintar dari Pak Benny sama Pak Ndika saya ini kagum karena beliau ngomongnya urut dan masuk akal nah Pak Prabowo itu lebih banyak restorik kalau saya perhatikan mula-mula saya tidak tahu ganjar bagaimana kemudian saya tertarik ketika ibu atikoh di wawancara dan saya lihat ini hebat ini ibu ini pasti punya suami yang hebat hebatnya itu antaranya lucu mengatakan mengapa ibu tidak mau takut dibully saya ini fan berat Manchester United kan lucu jawabannya nah setelah itu saya perhatikan mas ganjar di UI di UGM di dokter Mustafa dia menunjukkan orang yang menguasai data mengerti solusi beberapa hal yang saya sebut tadi climate change dan digital economy dan pernah berprestasi di Jawa Tengah memang tidak mudah menjadi gubernur di Jawa Tengah karena tidak kelihatan gubernur JKI sangat kelihatan lalu Mahfud Mas Mahfud itu saya cari saat-saatnya apa ya kecuali aksen Maduranya begini kemudian saya ketemu seorang ibu bukan aktivis politik ibu biasa saja dia nanya sambil bergumam ini kurangnya apa ya ganjar sama Mahfud dibandingkan yang lain saya gak bisa jawab dia sendiri kemudian memutuskan ganjar dan Mahfud saya bilang puji Tuhan Alhamdulillah kita tapi begini pemilu ini dan pemilu pada dasarnya seharusnya tidak hanya memilih orang memilih beberapa hal yang awet lebih awet bagi republik ketimbang orang lembaga demokrasi ketahanan macam-macam dan kehidupan hukum yang baik soal ganjar atau anis atau Prabowo menang itu soal nomor dua eh nomor tiga jadi yang penting adalah menegakkan kembali republik saya bisa membayangkan menegakkan kembali republik yang hilang republik yang dididikan oleh ya saya ingat dulu berjuang bersama Mas Gun di tahun 94 dan Mas Gun selalu orang yang tersentuh pada banyak hal ketika Mas Gun ke makamnya Cipto Mangung Gusumo juga Mas Gun menitikan air mata jadi saya kira itu tanda Mas Gun ini sangat mencintai republik Indonesia maaf terima kasih saya berterima kasih karena keharuan saya terwakili oleh Mas Gun jadi pertanyaannya Ananda Soekaran gak usah dijawab ya itu dijawabnya nanti soal Direktorat Kesenian Mas pertanyaannya soal Direktorat Kesenian itu dijawab Direktorat Kesenian dan Sejarah dalam bahasa agama itu khilafiyah itu tidak akhidah bukan akhidah ada hal-hal yang lebih besar seniman memang selalu tidak diperhatikan ya genit juga tapi banyak sekali yang tidak diperhatikan di republik ini banyak sekali lebih dari seniman terima kasih Mas Gun tepuk tangan untuk Pak Sofian Wanadi dan Mas Gun kita akan beralih kepada Bung Beni Susetyo tadi ada pertanyaan bahwa pendidikan mengenai civil society itu romantis dan apakah Ganja dan Mahfud ini bisa dikritik tapi yang saya kira juga kita bisa melihat kepada sejarah tadi bahwa proses jatuh bangun itu terjadi dan yang terakhir ini adalah yang paling menyedihkan tadi disebutkan oleh Profesor Magnis Pak Sofian Mas Gun dan semua bahwa ini terjadi setelah reformasi yang sangat kita banggakan kita bisa menjadi negara yang demokratis republik yang bagus tapi kok terjadi perusakan pelan-pelan KPK KPU dan lain-lain dan saya ingin bertanya kepada Bung Beni Susetyo karena di setara institut nah kita melihat kasus KPK dan juga sebetulnya isu pada masa ini pemilu ya polarisasi dan lain-lain adalah penggunaan ketakutan kita kepada fundamentalisme kepada radikalisme apalagi ini alumni sekolah-sekolah katolik biasanya kita tidak menemukan kaum radikal disini gak ada kadrun disini ada sih mungkin tapi gak datang kesini jadi ketakutan kita pada radikalisme itu dimanfaatkan untuk melakukan pelemahan KPK untuk melakukan penyerangan-penyerangan kepada calon-calon lain saya ingin bertanya kepada Bung Beni Susetyo pantaskah atau sebetulnya kita cukup boleh takut enggak sih pada radikalisme apakah itu ancaman yang beneran kalau saya melihat ya dari hasil-hasil riset setara persoalan kita itu kan sebenarnya pemimpin kita itu tidak mau menegakkan konstitusi riset saya terhadap kasus Meliana misalnya saya menemukan temuan yang menarik dengan alasan konstitusialisme pemimpin kita itu buang badan mengapa pemimpin kita buang badan karena tidak mau melakukan extraordinary jadi persoalan meneradikalisme persoalan mengenai interoransi karena tidak tegaknya konstitusialisme itu dalam diri Pak Ganjar dan Pak Mapot itu jelas sekali mereka ini menegakkan konstitusi karena apa karena mereka tidak mencari ukuran popularitas kasus Meliana itu jelas dengan alasan konstitusialisme Pak Jokowi buang badan karena takut tidak mendapat dukungan dari mayoritas tapi dengan alasan konstitusialisme itu merangkul minoritas jadi politik yang mendualisme itu terjadi jadi konteks sekarang persoalan radikalisme itu sebenarnya hanya pengalihan isu karena persoalan sekarang itu adalah demokrasi versus namanya totaliter maka seorang bilsub Jerman water benyamin saya salah nanti koreksi roh makris karena itu menjadi studi saya ada bahaya yang terbenyamin hidup dalam situasi Hitler dan mirip situasinya seperti ini dimana hukum dimanipulasi kekerasan individuasi dipakai dengan menggunakan aturan hukum kemudian pemimpin revolusi itu menawarkan alien populis maka bahayanya pemimpin yang manipulasi konsultasisme itu maka pemimpin itu akan bersifat culas dan licik karena politik hanya dilihat dimensi manusiawi kalau politik dilihat dimensi manusiawi maka politik itu melegalkan segala cara dengan cara-cara yang halus sampai cara yang keras hanya menewanipulasi sehingga demokrasi kita dimatikan akal sehat dimatikan dengan ketakutan ketakutan bagaimana kita sekarang mengatasi rasa takut itu maka water penyamin mengatakan kita harus melalui jalan kebudayaan jalan kebudayaan adalah seni tidak hanya menjadi alat semacam seni itu tidak sekedar keindahan romantisme tapi seni menjadi alat kekuatan politik untuk menyadarkan rakyat maka teman-teman yang disini punya kekuatan besar anda tidak lagi menjadi komunitas pemutus kata tapi harus menjadi komunitas pemutus kata bukan pengiak kata caranya apa gunakan hp anda untuk sekarang mengatakan demokrasi telah dimatikan nalar sehat telah dihancurkan maka hanya satu kata lawan 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 untuk melawan itu kita punya yang namanya dikatakan Michael Fugo kekuatan kekuasa ada di dalam diri kita anak-anak gun anda punya karyawan ratusan ribuan orang sadarkan karyawan itu dan kalian mengatakan kalau anda salah memilih pemimpin maka anda akan menghadapi situasi kemiskinan dan anda akan menjadi korban dari pemerintahan yang korup dan manipulatif itu maka anda akan menjadi penonton dan anda akhirnya dibuai dengan makanan gratis tetapi itu menggancurkan struktur ekonomi masyarakat bawah maka kesadaran ini yang dilakukan lewat terpenyamin hanya bisa kalau anda turun-turun tidak lagi kita berkata-kata tetapi anda harus menyentuh hati masyarakat dan anda harus katakan saatnya kita menentukan pilihan dan pilihan yang terbaik itu hanya pada orang yang dosanya paling kecil jadi jelas siapa anda bisa menimbang dengan akal sehat kalau anda memilih dosanya yang paling besar maka anda akan menangkung dosa berat anak cucu anda akan menghadapi situasi dimana kita akan kembali menjadi zaman dimana kita hidup dalam kesensaraan ini saatnya teman-teman kita tidak lagi bicara tetapi saatnya anda berlari untuk menyongsong masa depan dan menerawatkan masa depan itu kalau alumigan turun-turun-turun dan mengetuk hati rakyat tidak lagi berdiam diri tidak lagi membisu karena keheningan sudah selesai saatnya anda berdiri menyatakan prinsip-prinsip dasar moralitas publik harus ditegakkan dan saatnya kita lawan kita adalah bunga-bunga yang merontokkan tembok karena bunga-bunga dari teman-teman itu akan memberi harapan masa depan kalau anda diam dan orang baik diam maka anda berarti membiarkan bangsa ini masuk dalam musium sejarah hanya satu kata lawan turun dan menangkan orang yang dosanya paling kecil terima kasih kita masih punya sekitar 10 menit lagi jadi kita punya 10 menit untuk bertanya satu nanti biasa tolong sebutkan nama boleh juga apakah penyusup atau alumni satu pertanyaan dari sayap kiri ada pertanyaan dari sayap kanan dua pertanyaan dari sayap kanan silahkan dari sayap kiri selamat siang saya Andrew alumni angkatan 82 saya mau bertanya untuk khusus Jendral Andika Pak Jendral kita ini sudah pengusaha pengusaha teman-teman ini pengusaha ada yang bertanya kalau kita pilih Ganjar nanti ujung-ujungnya sama seperti Jokowi enggak gandeng lawan kita gitu akhirnya nepotisme lagi silahkan Pak Ganjar sorry silahkan Pandi selamat siang Romo dan para narasumber yang lain saya nama Manus dari Loyola College saya sangat bangga sekali dengan pernyataan dari teman-teman alumni SMA Top Gun ini untuk memilihkan menjatuhkan pilihan pada nomor tiga hal yang belum saya pahami barangkali adalah dalam konteks pendidikan karena saya seorang dosen ini pendidikan mau dilek-lek seperti apa lagi gitu mohon kiranya ada saran dari para narasumber agar kiranya jangan membuai mimpi dengan hal-hal yang tidak penting tapi betul-betul membangun pendidikan yang kuat saya pernah mengajar di Jerman dan itu lain sama sekali saya mohon ada arahan dari para narasumber untuk calon presiden kita Ganjar Mahmud terima kasih bagaimana saran dari narasumber untuk bidang pendidikan silahkan penanya berikutnya nomor tiga tadi mbak yang ini eh bukan yang sebelah sana mbak aduh ini nanti yang termin berikutnya salam kenal aku Jessica aku dari Tarki juga mau tanya nanti untuk mengatasi konflik-konflik politik itu bagaimana ya biar efektif terima kasih oke terima kasih kita sudah punya tiga penanya nanti untuk promo saya akan terangkan lagi pertanyaan pertama jelas diarahkan kepada Bapak Andika silahkan singkat singkat saja ya kan saya tadi sudah mengatakan di awal saya tidak terlalu mengenal Mas Ganjar Pak Mahfud saya menjadi anak buah beliau empat tahun nah apakah saya bisa menjamin saya belajar dari senior-senior tadi kita harus melihat juga untuk menilai masa depan mereka ya kita harus melihat juga latar belakang sejauh pengetahuan saya kita tidak pernah mendengar selama Mas Ganjar menjadi gubernur 10 tahun misalnya apakah putra-putranya atau putranya Mas Alam ikut main proyek misalnya kita tidak pernah dengar dan dalam hal misalnya kompromi-kompromi saya kok tidak melihat melihat beliau kemudian melakukan banyak manuver-manuver yang kemudian di luar jugaan tapi satu hal Bapak-bapak semua pernah kami di TPN rapat dihadiri oleh Ibu Mega ketua umum yang lain Pak Mardiono Pak Oso dengan Pak Haritano disitu Ibu Mega mengatakan bahwa kalau Mas Ganjar Pak Mahfud terpilih kabinetnya ini harus kabinet best and brightest artinya orang-orang yang tepat yang menguasai pada bidangnya menurut saya ini adalah syarat awal supaya keputusan-keputusan ini sifatnya tidak kompromi karena apa karena yang akan dipilih adalah orang-orang yang memang menguasai berarti bukan hanya misalnya balas budi sehingga orang yang bukan misalnya bukan pada bidangnya ditempatkan pada portfolio kementerian yang misalnya kita lihat sekarang ini tapi di atas segalanya menurut saya ya tadi Pak Gunawan Muhammad mengatakan beliau tidak selalu melawan ada kalanya pemerintahan itu pasti konsisten tapi mungkin tanpa disadari ada saatnya mulai mulai ada deviasi nah saya Mas Ganjar Pak Mahfud sudah pernah berbicara secara internal Mas kita harus selalu introspeksi dan semoga kita juga mau mendengarkan sehingga jangan sampai bablas nantinya dan itu adalah komitmen Mas Ganjar juga apalagi Pak Mahfud yang menurut saya saat ini kita bisa harapkan itu saja terima kasih terima kasih Pak Andika pertanyaan saya ingin mengacu pada pertanyaan Jessica dulu dari Tarakanita mengenai bagaimana menangani konflik dengan efektif tetapi saya kira pertanyaan ini bisa bagaimana menangani konflik nanti kalau terjadi konflik dengan efektif ini bisa kita melihat sebagai konflik yang akan terjadi setelah pemilu dalam proses pemilihan karena kita tahu pemilu yang lampau juga ada ketidaksepakatan dan ada konflik tapi bisa juga kita melihat adalah kita akan terus berhadapan dengan konflik dan sebetulnya bagaimana mengatasi yang lebih efektif saya ingin menghubungkannya dengan pertanyaan ini selama ini kita selalu melihat pada tokoh pada Ganjar dan Mahfudnya tapi sebetulnya dalam segala penanganan itu seberapa penting dan seberapa jauh kita bisa berperan melakukan sesuatu untuk perbaikan lembaga jadi seberapa dalam pemilihan presiden selalu konsentrasi orang pada tokoh tapi seberapa penting sebetulnya perhatian harus kita berikan kepada lembaga saya ingin mengajukan pertanyaan yang ini kepada Sandra kepada Mas Gun dan kepada Pak Sofian jadi bagaimana sebetulnya perhatian itu harus dicurahkan kepada kelembagaan dan bukan ketokohan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang akan kita hadapi baik terima kasih saya bagaimana Ganjar Mahfud kalau kita pilih dia bisa menghidupkan kelembagaan saya kebetulan di Komnas HAM dua periode dari 2012 sampai 2022 dan saya berurusan dengan empat Menkopol Hukam dari keempat Menkopol Hukam itu saya berani bersaksi bahwa yang namanya Pak Mahfud MD adalah seorang yang paling konsisten berpegang pada hukum dan konstitusi dan enam bulan terakhir dari bulan Mei sampai Desember tujuh bulan Pak Mahfud itu membentuk satu tim untuk percepatan reformasi hukum di dalamnya ada Profesor Harikristuti Harikrishnowo ahli pidana Profesor Ningrum Sirait dari Medan Profesor Haryadi dari IPB Profesor Abrar Saleng dari Unhas dan ada cukup banyak nama Bivitri di situ Ferry Amsari di situ Lawyer ada beberapa juga nah tapi yang ingin saya tekankan kami dibebaskan untuk membuat analisis dan juga catatan rekomendasi untuk pembaruan hukum dari A sampai Z ada empat POKJA pembaruan peraturan perundangan penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam kemudian penyelesaian korupsi dan yang terakhir tunggu saya lupa pembenahan sistem penegakan hukum nah ini empat elemen penting jadi kalau tadi ditanya Ayu dan juga Jessica tadi konflik itu terjadi satu karena memang ada perbedaan pandangan tapi yang kedua yang lebih penting ada persoalan serius dengan lembaga-lembaga penegakan hukum kita ketika hukum berjalan dengan baik harusnya konflik ini bisa diatur dengan baik bisa dikelola dengan baik nah komitmen dari Ganjar Mahfud jadi catatannya semua rekomendasi kami mungkin 95% itu diadopsi ke dalam penjelasan visi-misi dari Ganjar Mahfud jadi kawan-kawan bisa download di website visi-misi Ganjar Mahfud disitu jelas rinci jadi komitmennya adalah memang melakukan pembaruan hukum di dalamnya termasuk untuk aparat penegah hukum termasuk Polri TNI juga ada beberapa Pak untuk memastikan bahwa memang sistem hukum kita dikembalikan yang tadi dibilang oleh Pak Sofian juga dikembalikan kepada prinsip-prinsip yang sudah ada dalam undang-undang dasar kita pasca amandemen ini yang paling penting jadi disitu termasuk juga rekomendasi untuk penguatan kelembagaan jadi penguatan kelembagaan baik di kepolisian kejaksaan kalau mahkamah agung kan sebenarnya memang ranah judisial tetapi pada prinsipnya dia tetap juga harus ada penguatan jadi pemerintah ini kan adalah pengemban atau subyek dari pemenuhan kewajiban negara dalam pemajuan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia konflik itu kan terkait dengan hak asasi manusia soal rasa aman soal pemenuhan rasa keadilan segala akses pada keadilan dan disitulah yang namanya pemerintah akan muncul negara akan hadir untuk memastikan bahwa Indonesia akan menjadi negara hukum yang baik nah ini ada dalam visi misi nah yang penting tapi yang saya dengar dari Mas Gun dan saya sangat setuju kita gak bisa berpegang pada omon-omon jadi kita harus berpegang pada rekam jejak Pak Mahfud jelas ada Pak Ganjar bukan hanya 10 tahun di Jawa Tengah Pak tetapi juga di DPR beliau punya rekam jejak juga yang baik dalam merumuskan menegaskan beberapa peraturan perundangan yang memang cukup penting jadi disini kita bisa lihat nah yang saya juga ingin izin aja nih buat teman-teman perempuan kita yang sekolah di Ursula di Teresia di Tarakanita Loyola kita ini kelompok yang cukup advantage cukup beruntung tapi begitu banyak bahkan mayoritas perempuan di Indonesia itu jauh dari kita kondisinya tapi coba perhatikan pasca reformasi ada begitu banyak peluang buat perempuan kesempatan buat perempuan karena apa karena konstitusi kita dan beberapa peraturan hukum kita mengakui hak perempuan Indonesia ratifikasi SIDO itu jaman Pak Harto tapi gak diapapain ketika reformasi terjadi kekerasan luar biasa Pak Habibi membentuk Komnas Perempuan nah Komnas Perempuan itu kan sebenarnya satu titik balik dari merombak dari ideologi ke ibu ibu yang dibangun oleh Orde Baru menjadi kembali lagi ke ideologi perempuan yang memang punya hak sebagai perempuan kita gak akan pernah bisa menikmati lagi situasi ini kalau negaranya tidak demokratis pengakuan hak perempuan peluang itu semua hanya bisa ketika negara ini demokratis tahun 2022 Indonesia mengesahkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual tahun 2022 bahkan berapa tahun terakhir kita mengalami krisis krisis kekerasan seksual krisis kekerasan terhadap perempuan tapi kita punya harapan ketika kita punya hukum yang berpihak kepada perempuan jadi rekan-rekan kalau kita tidak menyelamatkan demokrasi dan kita tidak ikut melakukan itu jangan berharap kita bisa duduk dan bicara enak seperti sekarang jangan berharap bahwa kita punya menteri-menteri perempuan yang bagus jangan berharap anak-anak perempuan kita bisa jalan dengan aman malam hari tidak ada pilihan saya bilang bahwa selama ini sebagai aktivis HAM saya harus menjadi golput ketika zaman order baru karena saya ngapain saya milih sudah tahu golkar yang menang kan tapi ketika mulai reformasi saya mulai memilih tapi saya menjaga netralitas sebagai aktivis HAM apalagi di Komnas HAM tapi saat ini saya harus turun dan menyatakan bahwa hanya paslon nomor tiga yang bisa kita percaya untuk untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia yang artinya apa menyelamatkan hak-hak perempuan terima kasih ini semua kita menimbulkan high cost segala karena korruption dan segala macam karena semua hukum itu bisa ditentukan peraturan itu bisa diroma semaunya dan ini yang bisa menurut saya karena kalau kita berinvestasi kita harus ada kepastian daripada hukum dan itu hanya bisa kalau pemimpin itu yang kita pilih itu yang terbaik dan memang dengan backgroundnya yang kita tahu bisa melakukan itu dan itu saya percaya Pak Mahfud yang menjanjikan juga itu permintaan pertama kita gak perlu bicara banyak-banyak pengusaha itu cuma perlukan kepastian hukum supaya investasi yang kita tanam itu betul-betul kita pacar jangan tiap tahu roba-roba semau juanya ini yang terjadi di macam-macam soal maka itu kita gak pernah kompetitif di dalam kita punya ekonomi ini dan korupsi yang mengajar lelah di mana-mana jadi saya percaya itu tapi apapun Indonesia itu presiden yang menjadi kepala negara kepala pemerintah dan lain-lain secara psikologik begitu pentingnya yang menentukan perubahan ini tidak bisa kita mulai dengan sesuatu tanpa pemimpinnya yang mau dan punya etikat memperbaiki ini maka itu kalau salah pemilih semua nanti akan salah dalam pelaksananya maka itu saya support dan maka itu saya bilang ini the most crucial election dalam pengalaman hidup saya yang kita alami dan ini menurut saya gak pernah saya pikirkan ini bisa terjadi dan ini yang kita alami dalam pemilu dan demokratisasi yang kita lihat sekarang ini bahkan buat Pak Sofian dan Mas Kun ini adalah the most crucial election di Indonesia karena hidup saya ini the most crucial karena saya gak tahu kok bisa begitu pemain prasid itu bisa jadi pemain dan memain untuk anaknya memenangkan anaknya it's unbelievable gak ada saya lihat di dunia yang begini kok kita yang kita terima itu dan kalau tidak salah tidak ada yang salah dan kita sebagai yang harus memilih kita bingung sendiri saya yang support 9 tahun untuk bangga menjadi orang Indonesia tapi kalau sekarang ini kita lihat kok bisa jadi begini kok saya ini kok bisa gak tahu bahwa ini bisa dilakukan dan saya gak tahu lagi mesinnya kuat sekali bahwa bahkan untuk Pak Sofian Wanandi dan Gunahan Muhammad ini adalah pemilu paling krusia jadi tidak boleh kita abai Mas Gun mau menambahkan tidak panjang mungkin diantara teman-teman ada yang berpikiran dan menganjurkan supaya kita golput saya ingin mengatakan bahwa apa yang dikatakan kurang lebih sama dengan Romah pemilu itu bukan untuk mencari pemimpin yang sempurna tidak ada pemimpin yang sempurna tapi mencegah yang terburuk berkuasa nah kita tahu kan dari tiga itu yang paling buruk siapa yang tidak bisa yang hanya mau dimengerti dan tidak bisa dimengerti yang kedua gol memilih itu bukan hak saja memilih itu kewajiban untuk mencegah yang buruk menjadi buruk sekali-sekali berjasa pada tanah air sekali-sekali berjasa pada tanah air hanya dengan mencoblos yang sesuai dengan pikiran jernih dan hati yang terbuka saya ingin kita sudah hampir habis waktunya saya ingin kepada Putri Jasmine menjawab pertanyaan mengenai pendidikan mungkin pendek saja mungkin kalaupun tidak saran tapi pendidikan apa yang kamu merasa di masa lalu kurang oke ini aku menambahkan dari para senior dan Bu Sandra juga ya Mbak saya selalu percaya when you save a woman you save the world when you educate a woman you educate the nation jadi menurut aku dengan segala program visi-visi Pak Ganja terkait pendidikan itu itu sudah suatu keharusan banget untuk kita laksanakan Kak karena kalau ngomongin perempuan itu masih banyak banget illiterate women di Jakarta Jawa Barat maupun Jawa Timur juga jadi apapun contohnya dari apa yang sudah dilakukan sama Pak Ganjar SMK gratis there are so many things public fasilitas yang dibangun sama Pak Ganjar untuk difabel untuk disertabilitas untuk perempuan jadi setuju dengan para senior yang tadi sudah menyampaikan kita lihat dari track recordnya apa yang sudah dilakukan di masa lalu gitu bukan apa yang akan dilakukan di kemudian-kemudian hari gitu biar kita tidak tidak salah pengharapan kembali gitu kalau kita compare ke tahun-tahun kemarin jadi simple aja untuk saya 14 Februari itu merupakan hari kasih sayang kalau saya melihatnya hari kasih suara jadi kalau kita sayang bersama diri kita sendiri saya menyusat sayang bersama diri kita sendiri mari suarakan suaramu because your voices matter sekian Mbak hari kasih suara 14 Februari terima kasih Putri Jasmine saya ingin bertanya kepada Romo Magnis dan Romo Bendi mungkin sedikit saja komentarnya karena waktu sudah hampir habis soal pendidikan soal pertanyaan dari Flor soal pendidikan pendidikan macam apa yang harus kita sampaikan atau kita sarankan kepada pasangan Ganjar Mahfud ya tentu saja sekarang yang menentukan pemilihan yang tinggal dua setengah minggu tidak banyak waktu untuk pendidikan di dalam waktu itu sekarang yang perlu dirancang kesadaran akan tanggung jawab bahwa betul-betul ikut bahwa betul-betul dalam memilih itu mencegah malapedaka bagi negara kita kalau yang salah dipilih jadi pakailah waktu yang masih tersedia untuk betul-betul mencari informasi siapa yang dipilih pemilihannya akan datang itu amat sangat penting golput itu harusnya out kita sendiri bertanggung jawab jadi sekali lagi Romo Makris menekankan betapa pentingnya pemilu ini silahkan ya kalau saya melihat gini yang waras sekarang wajib milih kalau Anda tidak memilih maka orang yang tidak waras yang berkuasa tinggal itu pilihan yang kedua untuk yang waras itu mau menggunakan hak pilihnya maka pengaruhilah keluarga Anda teman-teman Anda semua orang jangan sampai yang terburuk berkuasa maka tidak bisa lagi pilihan kita kita harus bergerak maka untuk bergerak itu membutuhkan apa bahwa kita punya hati karena dengan ketulusan dan nurani yang jernih yang namanya kelaliman itu bisa dikalahkan karena apa diamnya rakyat membisunya rakyat itu pada saatnya akan terbukti dan rakyat akan melakukan yang disebut pemberontakan dengan meromba yang sudah dianggap rakyat itu adalah sudah usang saatnya lah lupakanlah yang sudah usang itu lupakanlah yang sekarang yang dulu Anda puja-puja itu karena semua itu hanya mitos saatnya lah kita memutuskan satu kesadaran bersama bahwa tidak ada pilihan maka jadilah yang waras kalau Anda memilih yang tidak waras maka Anda akan masuk ke dalam rumah sakit jiwa terima kasih terima kasih Bung Benny tepuk tangan untuk semua narasumber kita kalau dulu dibilang seng waras ngalah yang ini tidak boleh orang waras harus merebut kekuasaan sekali lagi terima kasih Putri Jasmine Pak Sofian Wanandi Mas Gun Mas Gunawan Muhammad Mbak Sandra Moniaga Bung Benny Susetyo dan terutama yang sudah pakai tongkat capek promo Magnis terima kasih banyak atas inspirasinya dan saya akan sebetulnya ada pengumuman mungkin nanti MC aja terima kasih saya kembalikan kepada Pak Ayu Utami terutama juga buat Pak Ayu Utami kita bersama-sama All Out Ganjar Mahfud alumni SMA Top Gun All Out Ganjar Mahfud menang gerak cepat menuju Indonesia unggul set-set-set-set Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.